Assalamualaikum, welcome back to my channel Apa kabarnya mama semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Udah saatnya, sekarang saya harus food prep mingguan Kalau buat mama rutinitas itu penting atau enggak sih Rutinitasnya itu-itu aja, sering juga enggak menyenangkan ya Apalagi buat ibu rumah tangga yang di rumah terus Kesannya tuh rutinitas bikin kita enggak kreatif, enggak inspiratif Dan kita pun kadang, ya bisa diakui ya Kita kadang benci juga melakukan aktivitas yang sama setiap hari Ada yang pernah tanya ke saya, kok enggak pakai ART tapi masih bisa kepegang semua Waktu itu saya baru aja, belum lama gitu ya, resign dalam bekerja Gimana bagi waktunya, stres enggak, pokoknya hal-hal seperti itulah ya pertanyaannya Padahal jawaban itu hanya satu ya mak, konsisten dalam menjalankan rutinitas Memiliki rutinitas itu seperti membantu kita memberi ruang untuk diri sendiri Ataupun hal-hal lainnya Karena makin cepat selesai, akan semakin baik Kita juga bisa fokus untuk mengerjakan kegiatan lainnya Karena kalau saya enggak mau nih mak, misalnya saya ngedit atau dubbing gitu ya Tapi cucian saya masih numpuk Jadi selalu selesaikan rutinitas yang wajib Baru hal yang lainnya Karena kalau dikejar-kejar waktu itu, benar-benar rasanya itu tidak nyaman ya mak Rutinitas hari-hari emak apa aja sih? Boleh dong share di komen ya Kalau saya bangun pagi itu rangenya antara setengah 5 sampai setengah 6 Terus saya minum air putih Kemudian saya bikin sarapan Biasanya saya hanya menghangatkan nasi aja di rice cooker ya mak Terus tinggal bikin deh menu lauk super cepat Abis bikin sarapan Saya sekaligus masak bekal dan makan siang paksu dan anak saya Nah masak bekal dan makan siang ini bisa dimulai pada waktu setengah 6 pagi Untuk dibawa ke sekolah itu setengah 7 pagi Jadi ini semua juga ketolong berkat adanya food prep Karena semua bahan-bahan masakan dan bumbu itu sudah siap Jadi proses memasak itu tidak memakan waktu yang banyak Setelah sarapan, paksu dan anak saya berangkat itu saya biasanya meluangkan waktu untuk ngecek handphone Baik itu sosmed, chat ataupun update status Ya sedikit mencari hiburan juga meskipun hanya 5 sampai 10 menit Setelah itu biasanya saya langsung melaksanakan rutinitas wajib bisa merapikan rumah Itu sudah termasuk mencuci piring ya mak Mencuci baju, nyapu, ngepel, beresin kamar Pokoknya seperti itu ya Terus misalnya ada yang habis-habis ya harus belanja keperluan rumah dan dapur Terutama food prep hari Sabtu atau Minggu Dan juga rutinitas membuat video untuk konten Youtube channel saya Setelah selesai rutinitas wajibnya itu baru saya mandi pagi Atau kadang-kadang juga suka mandi siang ya mak Kalau masaknya pagi, makan siang itu saya sudah ada makanan Jadi enak aja ya tinggal makan Tapi kalau saya misalnya masak sore Besok paginya juga gak perlu masak lagi Gak perlu masak bekal Karena masih cukup untuk dibawa Buat bekal paksu dan anak Untuk ke sekolah Dan saya untuk makan siang Jadi misalnya kalau ayam setengah kilo itu saya masak untuk tiga kali makan Untuk makan siang, malam Kemudian bekal untuk besok paginya By the way total belanjanya adalah 215 ribu rupiah Setelah makan siang terus saya sholat duhur Kemudian sekitar jam 1 atau jam 2 siang Saya mulai me time untuk istirahat Tidur siang ataupun nonton rakor untuk nyelangin penat Kadang juga sih sambil nyicil ngedit video yang sudah ada ya Dan setelah asar Biasanya saya langsung menyiapkan snack sore Sambil mencuci peralatan makan yang dibawa paksu dan anak Setelah sholat maghrib Ya waktunya untuk makan malam Nah ini juga waktunya family time ya mak Termasuk juga waktunya saya untuk membersihkan dapur dan piring kotor Jam 8 atau jam 9 malam Waktunya saya tidur Supaya besoknya fresh lagi Jadi buat saya rutinitas itu sama seperti disiplin Dengan begitu kita bisa membuat manajemen waktu se efisien mungkin Nah disiplin ini membuat kita tenang dalam melakukan pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga Gak ada cara yang terbaik dalam urusan ini Tapi kita selalu bisa untuk menjadi lebih baik Turunin standar kita kalau kita mau tetap waras Gak perlu harus sejago chef Renata dalam memasak Target rumah harus kinclong setiap hari Semua perabot atau perkakas harus tersusun rapi Kayak barisan pas kibra Pokoknya yang penting tetap konsisten Kalau kita meniru rutinitas orang lain pasti hasilnya tidak akan maksimal atau tidak akan sama Rutinitas jadi hal yang positif kalau kita melakukannya dengan cara kita Ngomong-ngomong soal waras Aduh saya sangat perhatian banget sama kasus yang baru aja terjadi ya mak Kasus ibu yang menggorok anak-anaknya Astagfirullahaladzim itu ya Aduh apa yang salah dia merasa juga dirinya itu gak salah Karena dia gak mau anak-anaknya mengalami apa yang dia alami Tapi sudah pasti hal itu salah Karena Allah juga melarang kita untuk melukai anak-anak kita terutama karena masalah ekonomi Jadi kalau boleh tunjuk itu salah siapa sih Salah suami kah, salah istrinya kah Atau salah orang tua istrinya kah Aduh itu rumit ya mak Tapi kalau boleh sih kita punya pandangan sendiri ya Karena mungkin dia alami itu setelah menikah Dan punya luka sebenarnya yang ada di dalam diri dia itu dari waktu kecil Jadi ini ya semua faktor jadi penyebabnya Coba mama ajak paksu atau colek paksunya untuk lihat video ini Supaya menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi mengenai hal apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh istri Gak perlu bunga atau kata-kata gombal Dengan mijetin punggung atau ngobrol berdua Dan mendengarkan keluhan atau kelahan istri juga bisa jadi kegiatan romantis ya Baik untuk istri bekerja ataupun tidak bekerja Memiliki suami yang bertanggung jawab akan membuat istrinya lebih semangat dan senang menjalani kehidupan sehari-hari Tidak sedikit wanita yang mengaku tidak dihargai oleh suaminya Padahal ucapan terima kasih sedikit pelukan ataupun sedikit kecupan dikening Sudah sangat-sangat cukup Kalau kata laki-laki wanita itu sulit dimengerti Padahal hanya dengan mendengarkan keluhannya Membantunya atau berempati atas perasaannya itu sudah menjadi cara yang mudah untuk mengerti wanita Ada kalanya istri juga butuh dibantu meskipun ia tidak meminta untuk dibantu Ya kan mak? Padahal sebenarnya wanita itu sanggup melakukan hal apapun Tapi di depan suami ia hanya ingin diperhatikan oleh suaminya Suka pura-pura lemah depan suami Pura-pura manja depan suami Padahal intinya bukan itu Intinya adalah ia hanya ingin diperhatikan atau dibantu Istri juga akan merasa tenang dan yakin dalam mendampingi suami yang tegas dan lembut di waktu yang tepat Dan jika suami bisa meletakkan barang pada tempatnya lagi Percayalah paksu Kalau hal sepele ini bisa sangat membantu pekerjaan istri dan membuat istri menjadi lebih bahagia Ketika sudah punya anak ataupun buah hati Waktu untuk mid time istri itu akan sangat sulit Jadi berikanlah waktu mid time ini agar bisa bermanfaat untuk mengembalikan stamina dan kesegaran fisik dan mental istri Apalagi kalau yang anaknya banyak Jadi paksu tolonglah ambil sedikit waktu untuk mengurus anak-anaknya Agar istrinya bisa bebas satu hari saja Supaya dia bisa kembali fresh Tidak seorang pun suka untuk dibanding-bandingkan baik suami ataupun istri Hal ini akan sangat menyakitkan Karena bisa membuat seolah-olah tidak becus terhadap urusan rumah tangga Sudah menikah bukan berarti mimpi-mimpi istri berhenti begitu saja Jika ada peluang dan kesempatan maka berikanlah waktu untuk istri bisa mengembangkan dirinya Kebebasan ini tentu harus ada batasan yang sudah disepakati bersama Menjadi satu-satunya wanita dalam hati suami itu adalah sesuatu yang sangat istimewa Untuk itu suami juga sebaiknya menjaga pandangan dan hatinya ketika menikah Tugas suami memang sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah Tapi tugasnya bukan itu saja Tugas berikutnya juga merupakan tugas yang berat Karena wajib untuk memberikan kebahagiaan kepada istri dan anak-anaknya Mengerti dan mengetahui apa yang diinginkan istri Akan memudahkan menjalani peran sebagai suami Jadi apapun persoalannya masalah rumah tangga jangan disimpan oleh salah satu pihak saja Komunikasi adalah kunci agar rumah tangga langgeng Sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin Untuk snack sore kali ini saya bikinin paksu dan anak itu tahu gejerot Sebenarnya ini request paksu udah lama banget baru saya asese hari ini Pakai sisa tahu semedang yang masih ada di kulkas Kuahnya tinggal pakai rebusan air, gula merah, garam, dan bawang putih Geprek aja direbus sampai matang dan harum Lalu tuangkan Jangan lupa toppingnya bawang merah dan cabai rawit yang diulek kasar Pokoknya ini wajib pakai cabai rawit yang hijau ini ya mak Dan Alhamdulillah juga ini saya pakai nambah sih sebenarnya ya Abis makan satu mangkok saya kurang nih pasti Udah pasti ngenakin banget dan ngenyangin banget By the way terima kasih ya mak Udah nonton video ini dari awal sampe akhir Udah dengerin ocehan saya Semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Bye bye mak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax